Intro Kembali bersama kami di Top News Pemirsa Kami akan terhubung dengan Ibu Umi Fadila Yang merupakan Kabinet Humas Polda Lampung Selamat malam Ibu Umi Selamat malam Mbak Vera Iya Ibu Umi kami ingin mengonfirmasi Terkait dengan berapa sebetulnya jumlah jasa tanpa kepala di Lampung yang ditemukan Dan dimana saja lokasi penemuannya Ibu Ya Polda Lampung menemukan 4 jasad mayas Yaitu ada 2 di Pores Tanggamus dan 2 di Port Langkau Selatan Dimana di Pores Tanggamus ini ditemukan di 2 tempat dan waktu yang berbeda Yaitu kalau di Tanggamus ini sendiri Pertama ditemukan pada tanggal 15 Agustus 2023 Di Bibir Pantai Pekon Teluk Berat Kecamatan Pematang Sawah Tanggamus Dan untuk berikutnya adalah pada tanggal 7 September 2023 Pukul 23 pukul 12.30 di Pantai Karangbolong Pekon Tegi Neng Pertama 18.30 di Pinggir Pantai Kita tahu identitasnya Itu sudah 2, yang 2 masih belum Kemudian apa hasil otopsi jenazahnya Ibu? Hasil otopsinya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Forensik Dr. Andriani dan Dr. Lusi Dr. Forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kalau Dr. Andriani adalah Dr. Forensik dari Rumah Sakit Bob Basar Yang menangani 2 mayat yang dari Lampung Selatan Sedangkan yang dari Tanggamus ini Oleh Dr. Forensik, Dr. Lusi dari Rumah Sakit Bayangkara Intinya yang disampaikan oleh kedua Dr. tadi adalah Untuk penyebab kematiannya itu memang belum bisa ditentukan Karena memang dari keterangan Dr. tadi Itu ada kendala terkait untuk identifikasi Karena untuk sidik jarinya tidak ada Karena memang kondisi mayat Untuk telapak tangan dan telapak kaki itu sudah tidak ada Kita juga tulang tukang juga tidak ada Gigi-ligi juga tidak ada Jadi kami mengandalkan untuk DNA Itu Mbak Fira Mengandalkan untuk DNA Lalu sejauh ini apakah sudah ada laporan diterima dari pihak kepolisian Yang melaporkan anggota keluarganya hilang Bu? Ya kemarin itu baru ada tiga Yang pertama di Lampung Selatan Sudah ada yang datang ke Polres Namun demikian Setelah dilakukan screening itu tidak Tidak sesuai dengan mayat ditemukan Kemudian Tadi itu ada dua juga datang ke rumah sakit Bob Basar Di Kalian di Lampung Selatan Namun demikian Setelah dilakukan verifikasi atau screening Itu tidak ada korelasi dengan mayat ditemukan Tidak ada korelasi Kemudian kami ingin mengonfirmasi Apakah dari data yang diperlukan untuk proses pencocokan Kemudian juga tes DNA Dilakukan pemungutan biaya Bu? Iya Mbak Fira Jadi nanti ketika ada anggota masyarakat Yang silang keluarganya dan melapor Melalui otot kami Maka nanti dari tim kami Akan melakukan screening atau verifikasi terlebih dahulu Kepada yang berserangkutan Apakah betul-betul Merupakan anggota keluarga dari mayat tersebut Kalau seandainya memang Setelah hasil verifikasi Yang berserangkutan memang mengerucut Memang merupakan anggota dekat mayat tersebut Maka akan dilakukan PZDNK Dan ini gratis Mbak Fira Baik Terima kasih atas konfirmasinya Kabupat Humpas Polda Lampung Sudah bergabung bersama kami di Top News Selamat malam Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang